Kembali lagi di video mengenal nama hewan laut dan hewan peliharaan. Ini adalah dugong. Dugong adalah mamalia yang hidup di perairan. Namun, berbeda dengan ikan, karena ia memiliki sistem pernapasan paru-paru. Ini adalah hiu harimau. Panjang hiu ini bisa berkisar antara 3 sampai 4,2 meter dan berat 385 sampai 635 kilogram. Bahkan, mereka bisa tumbuh hingga memiliki panjang 7 meter dan berat lebih dari 861 kilogram. Ini adalah kerbau. Kerbau memiliki keunggulan yaitu mempunyai daya adaptasi yang luas mulai dari dataran rendah sampai pada daerah perbukitan, hutan dan rawa serta kawasan yang sangat kering. Ini adalah kambing. Kambing merupakan anggota dari keluarga Bofide dan bersaudara dengan biri-biri karena keduanya tergolong dalam sub-famili Kaprin. Terdapat lebih 300 jenis kambing yang berbeda-beda. Ini adalah ikan tuna. Ikan tuna merupakan hewan karnivora. Ikan tuna memakan ikan jenis lainnya yang lebih kecil. Pakan yang diberikan untuk ikan tuna bisa berupa ikan teri. Ini adalah ikan batu. Ikan batu ini sangat ahli berkamuflase dan dapat berbaur dengan sempurna dengan lingkungan mereka sehingga mangsa, pemangsa, dan bahkan manusia penyelam skuba kesulitan melihat mereka dengan jelas. Ini adalah babi. Babi adalah sejenis hewan ungu lata yang bermoncong panjang dan berhidung lempar dan merupakan hewan yang aslinya berasal dari erasia. Ini adalah babi. Babi adalah sejenis hewan ungu lata yang bermoncong panjang dan berhidung lempar dan merupakan hewan yang aslinya berasal dari erasia. Ini adalah kucing. Kucing merupakan hewan karnivora. Makanan mereka kebanyakan mengandung protein hewani, sehingga secara alami kucing memakan ikan dan daging. Ini adalah keledai. Keledai adalah hewan herbivora yang suka makan rumput, meskipun mereka juga terkadang memakan semak dan tanaman gurun. Ini adalah paus orca. Hewan ini bisa berbahaya bagi hewan lainnya atau bahkan manusia sekalipun. Risiko yang sering terjadi dari insiden paus orca biasanya karena korban terbawa ke dalam laut oleh hewan tersebut. Ini adalah lembu laut. Ekor lembu laut berbentuk pendayung. Lembu laut adalah herbivora. Hewan ini melewatkan sebagian besar waktunya merumput di air dangkau. Ini adalah anjing. Anjing memiliki posisi unik dalam hubungan antar spesies. Kesetiaan dan pengabdian yang ditunjukkan anjing sangat mirip dengan konsep manusia tentang cinta dan persahabatan. Ini adalah lumba-lumba. Lumba-lumba adalah binatang menyusui karena lumba-lumba adalah mamalia. Mereka hidup di laut dan sungai di seluruh dunia. Ini adalah paus beluga. Paus beluga memiliki organ berlemak yang berbentuk seperti melon di atas hidungnya. Organ ini berfungsi untuk membantu proses ekolokasi. Ini adalah ayam. Habitat ayam awalnya adalah hutan. Namun dengan kebutuhan manusia akan daging dan telur ayam, kemudian dikembangkan jenis-jenis ayam yang diternakan dalam kandang. Ini adalah kelinci. Dengan keempat kakinya, kelinci mampu bergerak dengan lincah dan cepat. Bahkan, kelinci mampu melompat sejauh 3 meter untuk menghindari dari kejaran musuh dengan cepat. Ini adalah belut morai. Belut morai dapat ditemukan di perairan tropis dan subtropis, meskipun terbesar dari spesiesnya hidup di terumbu karang dan perairan yang hangat. Ini adalah udang. Udang terdapat di semua samudera di perairan dangkal dan dalam serta di danau maupun sungai air tawar. Ini adalah penyu. Habitat hidup penyu yaitu di laut namun terkadang datang ke darat untuk bertelur. Terdapat hidup penyu yaitu di laut. Ini adalah Trilobita. Trilobita mampu bertahan selama hampir 300 juta tahun dan telah melewati beberapa zaman lalu mereka telah punah. Ini adalah kuda. Pada umumnya kuda memiliki ukuran tinggi badan 160 hingga 200 cm dan memiliki 4 kaki berotot yang digunakannya untuk berjalan dan berlari cepat. Ini adalah Domba. Domba punya kemampuan luar biasa untuk mengenali suara gembalanya karena mereka makhluk yang emosional. Hebatnya, mereka juga bisa mengenali suara orang asing dan pergi menjauhinya. Ini adalah Kelomang. Umur Kelomang bisa mencapai puluhan tahun jika dia hidup di habitat aslinya dan minim pencemaran. Jika dipelihara sebagai peliharaan, Kelomang hanya bertahan hingga 10 tahun. Ini adalah Hiu Macan Tutul. Hiu ini memakan moluska dan krustasea serta ikan kecil. Tubuh fleksibel hiu ini memungkinkannya menggeliat kecelah sempit dan saluran karang untuk mencari makanan. Burung Merpati Ini adalah Burung Merpati. Habitat awal Burung Merpati mulanya berada di pesisir pantai. Tetapi saat ini, kita semua bisa menemukannya dengan mudah bahkan di hampir wilayah seluruh dunia. Burung Merpati Ini adalah sapi. Sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Burung Merpati Ini adalah ikan kakap merah. Ikan kakap merah adalah spesies ikan kakap dari Barat Samudera Atlantik termasuk Teluk Meksiko, di mana ia mendiami lingkungan yang terkait dengan terumbu. Burung Merpati Ini adalah alpaka. Bentuk tubuh alpaka menyerupai unta, yaitu berleher agak panjang, berkepala lonjong, dan berkaki ramping. Alpaka memang berasal dari keluarga unta. Ini adalah unta. Unta memiliki puluk untuk menyimpan cadangan makanan, memiliki bulu mata yang panjang untuk menghalau debu, dan memiliki bantalan kaki agar tidak terperosok di pasir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!